Menurut pandangan gue pribadi, setuju apa enggak sama perjodohan? Aaaaah. Gue sih setuju, Bang. Soalnya kan Al Gafri sama Naya kan udah kena lama gitu kan. Dan mereka juga cocok. Menurut aku sih setuju-setuju aja. Soalnya mereka berdua cocok, sama-sama, cakep. Kalau menurut aku sih setuju sih. Soalnya sifat mereka tuh kayak udah sama aja. Jadi kayak cocok. Dari sudut pandang Megan, setuju apa tidak dengan perjodohan? Karena menurut aku kayak hidup cuma sekali. Pastinya kita pengen... We wanna spend our life with someone yang kita tahu dan kita beneran sayang. Kalau dijodohin kan pasti kita belum kenal kan. Atau mungkin kita kurang nyaman dan itu bukan pilihan kita. Dan menurut aku itu waste of time. Mending kita yang nyari, kita yang nyaman. Karena pada akhirnya kan kita yang ngejalanin. Jadi untuk aku sendiri aku gak setuju. Tapi kalau untuk orang-orang yang ternyata sukses ya Alhamdulillah deh buat kalian. Cuman bukan buat semua orang sih. Enggak sih ya gue gak setuju. Maksudnya kalau zaman dulu oke kali ya. Zaman dulu kan emang orang biasa emang dulu tuh kayaknya... Emang apa ya tradisi kali ya dulu ya dibilangnya ya. Dulu tuh tradisinya untuk jodoh-jodohin dari orang tua kayak... Orang tuanya tahu yang terbaik lah buat tentangnya. Jadi jodohin sama ini, kenalannya ini, percaya ini lah gitu-gitu. Tapi kalau sekarang sih menurut aku kayak kita bebas untuk memilih. Tapi kita pun juga tetap harus tahu lah memilih yang mana yang cocok emang gak. Untuk kita. Dan bukan beti aku gak setuju dengan jodohin. Tapi kayak tetep maksa gitu kalau misalnya mau sama dia. Kalau mau dia enggak. Tapi tetep kita juga butuh dari situ orang tua kalau menurut aku. Tapi paling enggak kita dikasih freedom untuk memilih mau sama siapa sih. Karena kan ya kita masing-masing pasti punya sudut pandang kita sendiri gitu. Punya juga pengen keinginan masa depan kita seperti apa gitu. Kalau berlaku sih gitu ya. Kalau dari aku pribadi aku gak setuju dengan perjodohan. Ya mungkin apa namanya kalau misalnya orang tua gitu mau ngenalin aja ya oke lah ya. Tapi kalau dijodohin yang kayak oh kamu harus nikah sama ini atau kamu harus sama ini. Aku gak setuju karena aku percaya kita yang bisa menentukan pilihan kita sendiri. Kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Orang tua mungkin memang tahu juga apa yang terbaik untuk kita. Cuma kan kita yang akan menjalani it's our life. Jadi kita yang lebih tahu apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.